What's up guys, Niki Sandisi dan balik lagi di Car X Street Mobilku kok nabrak mantap Jadi ya kalau misalnya kalian tau ya, di Car X Street ini Seperti yang kalian lihat di title Aku hari ini bakal ngasih tau kalian ya Mobil all wheel drive paling murah yang mantap jiwa di arah gamenya ini Kalau misalnya kalian tau ya kan Aku dari dulu ngasih tau ke kalian Buat kalian kalau misalnya main Car X Street itu Kalau misalnya kalian kayak balapan sprint Atau nggak balapan seperti sirkuit seperti ini ya kan Aku dari dulu nyaranin kalian Buat membeli mobil all wheel drive Dan ya yang kalian tau sendiri Mobil all wheel drive di arah Car X Street itu kebanyakan itu mahal-mahal gitu ya kan Tapi kalau misalnya kalian nggak tau ya kan Aku memiliki salah satu mobil all wheel drive yang bagiku itu salah satu mobil yang cukup murah Dan menurutku sangat mantap jiwa Karena aku aslinya udah pernah memakai mobil ini oke Tentu aja bukan mobil BMW ini ya kan Karena mobilnya real wheel drive Dan kalau misalnya kalian belum tau Mobil all wheel drive paling murah yang ada di arah gamenya ini tuh Tentu aja ada mobilnya ini ya kan Ini adalah Subaru Forester yang lama oke Seperti yang kalian lihat ini di belakangnya ini seperti Kijang Innova guys Mantap jiwa Tapi aku nggak nyaranin kalian buat memakai mobil ini Karena mobilnya ini tuh cukup berat Buat mobil yang aku saranin kalian buat beli untuk all wheel drive itu ya Pertama kali WS STI untuk yang hatchback Dan kalau misalnya kalian belum tau sendiri Ini mobilnya adalah mobil all wheel drive yang sangatlah mantap jiwa Di arah gamenya Car X Street Dan kalau misalnya kalian lihat sendiri Ini ada stoknya ya Kau pernah mencoba untuk ya naik di arah Subaru WS STI yang hatchback seperti ini Di relive Jadi kalau misalnya kalian pengen melihat mobil ini di relive Gimana caranya bagus atau gimana Silahkan lihat vlognya tersebut Mantap jiwa banget vlognya Tentu aja lagi kita dengerin aja suaranya mobil ini oke 140 ribu dolar cukup mahal lah ya Memang Mantap jiwa ya Ini nggak ada seperti kayak wheel spin dan kawan-kawan Entah kenapa aku pada saat ngelihat orang-orang main Car X Street itu Jarang ada orang yang membeli mobil ini ya kan Karena mereka kira mobilnya ini kayak kurang enak atau gimana Tapi bisa aku bilang bahwa Ini mobilnya ada mobil all wheel drive yang sangatlah bisa kalian beli Yang sangatlah enak dan cukup murah ya kan 140 ribu dolar doang di arah Car X Street ini Buat mobil all wheel drive itu sangatlah worth it buat aku Mata juga ya kalau misalnya kalian nge-launch juga Ini launchnya mobil all wheel drive Jadi nggak ada kata-kata atau nggak istilah Wheel spin atau gimana pada saat kita kayak nge-launch atau gimana gitu ya kan Karena mobilnya ini ada mobil all wheel drive Mobilnya ini memang sedikit understeer Karena ingat aja kebanyakan mobil yang all wheel drive di arah gamenya ini Entah itu kalian memakai R35 atau nggak lancer atau gimana gitu ya kan Kebanyakan itu memang understeer ya kan Kalau bisa kita lihat di arah dalamnya ini seperti yang ada di arah real life juga Jadi ya mobilnya ini adalah salah satu mobil yang sangatlah detail Jadi sekarang kita lihat untuk masa engine-nya Jadi ini ada engine-nya 2.5 liter B4T ya kan Memiliki engine yang bernama E25 di arah Car X Street ini cukup mantap jiwa Dan ya aku saranin kalian buat nggak fully upgrade mobil ini Karena ya meskipun mobilnya ini adalah kayak mobil all wheel drive atau gimana gitu ya kan Mobilnya ini sangatlah enak buat kalian orang-orang gunakan di arah class 3 atau nggak class 4 Jadi untuk hari ini aku bakal coba untuk full upgrade untuk mobil ini untuk berada di arah class 4 ya kan Tentu aja pertama kali yang akan aku upgrade itu adalah ECU sama si turbo-nya Karena ya kita memerlukan turbo di arah Subaru ya kan Bodinya menjadi elite body kit seperti ini oke Jadi ya jangan lupa untuk nggak berlebihan sampai ke class 5 atau gimana gitu Karena mobilnya ini bakalan kalah kalau misalnya kalian menuju ke arah class 5 ya kan Jadi ya bakal aku jadikan class 4 sekarang Untuk masa mobilnya ini bakal aku jadikan camper sedikit Supaya mobilnya ini beloknya lebih mantap jiwa ya kan Dan untuk masalah bodinya ini memang sedikit berat ya kan mobilnya ini Tapi kalian bisa sedikit ngekurangin untuk masa bodinya ini oke Sampai class 4 yang sedikit mantap jiwa diaris ini And ya there you go Ini adalah fully upgrade yang dimiliki oleh Subaru RS STI Hatchback Ingat aja mobilnya ini itu sedikit berat ya kan Kurang lebih beratnya 1,4 kg Dan ini sudah aku fully upgrade-in menuju ke arah class 4 Jadi ya kalau misalnya kalian belum tahu mobilnya ini top speednya enak banget Dan ya untuk masalah kayak akselerasinya apalagi paling Marco Top lah ya akselerasinya Yang bikin mobil ini kurang diminati sama orang ya kan Itu adalah handlingnya mobil ini oke Bener-bener sangatlah berat Ini bisa dibilang mobil ini handlingnya lebih berat daripada mobil-mobil muscle Jujur aja ya kan Jadi ya kalian harus hati-hati untuk memakai mobil ini untuk masalah kayak belokan atau gimana gitu ya kan Dan ya kalian harus membiasakan diri kalian sih untuk ngebelok-belokan atau gimana gitu ya kan Kalau misalnya kalian sudah membiasakan diri untuk belokannya Super Wars STI Kalian bakalan menang dengan kuampang bataya game-nya ini oke Karena ya menurutku untuk masalah kayak seperti kecepatan atau gimana Buat mobilnya ini tuh terlalu overpower buat class 4 atau nggak class 3 Tapi ya handlingnya aja yang kurang enak gitu ya kan Jadi kalian harus sedikit membiasakan diri kalian untuk memakai mobil AWD yang paling murah ini Cukup sedikit mahal atau gimana gitu ya kan Tapi performanya juga lebih bagus sedikit daripada mobilnya Subaru ini Aku saranin kalian untuk membeli mobil Lancer ya kan Tapi ya ini adalah mobil yang sangat cocok buat kalian Untuk kalian yang krisis duat atau nggak Untuk kalian yang membutuhkan duit gitu ya guys Dan tentu aja kita sekarang bakal ngemodifikasi mobil ini Karena ya modifikasi Subaru ya kan Ini adalah mobil CDM Modifikasinya harusnya banyak banget Body kit kita memiliki tiga ya kan Pertama kali kita memiliki CBW body kit ini Sudah sangat bagus banget ya Ini menjadi body kit salah satu body kit yang paling aku suka di arah sini Oke mantep cia Next one kita memiliki missile body kit Ini sudah kuworen banget Dan last one to list kita memiliki yang RT body kit Oke ini cukup clean buat body kitnya ini Jadi menurutku yang paling bagus itu adalah yang CBW ini ya kan Yang seperti street looking ini Atau nggak mobil ini pakai RT body kit seperti ini Untuk sekarang aku bakal pakai RT body kit Karena mobilnya ini pengen ku jadikan sedikit crazy Sama sedikit clean lah ya untuk masa ini Jadi mantep cia Spoilernya ini aku lebih suka Kalau misalnya spoilernya seperti ini oke Ya ini mobilnya menurutku adalah salah satu mobil yang memiliki Modifan yang cukup simple Tapi ini mobilnya langsung bagus banget And there we go Kenal pot wrong Dan ini adalah hasil akhirnya modifannya Untuk masa Subaru tentu aja warna biru ini sudah sangatlah mantep cia ya kan Tapi untuk sekarang aku pengen jadikan mobil ini Warnanya warna putih Karena ya aku sebelumnya itu sudah memakai warnanya biru ini Jadi mungkin yang atlas putih ini bagus Sama rimsnya ini Bahkan ku jadiin unicolor yang warnanya bronze seperti ini oke Jadi menurut kalian gimana buat modifannya si Subaru RS STI Yang hatchback ini menurutku sangatlah mantep cia banget ya kan Kita langsung aja keluar dari garasi Dan mencoba mobilnya ini oke Jadi ya ini adalah mobil Subarunya Cukup ceper banget ya Wila banget untuk masa suaranya Dan kawan-kawannya gitu ya kan Bagus banget Dan ya kalau misalnya kalian pengen seperti belok-belokan atau gimana Mobilnya ini sangatlah bisa Biasanya aku mau pakai R35 Untuk mengalahkan ini orang ya kan Tapi untuk sekarang aku bahkan coba pakai Subaru Dan ayo kita lihat seberapa enaknya Mobil Subaru ini di arah klub ini oke Karena ya aku pengen tahu seberapa gilanya mobilnya Jadi ya kita memiliki BMW sama Ford Viasta Di arah depannya kita Dan ya kita lihat seberapa bagusnya mobil ini All wheel drive power Harusnya bagus Lihat lah All wheel drive power bro Dimantep jiwa So far so good Ini yang paling bagus ini mobilnya tentu aja Kayak belokan-belokan dan kawan-kawan gitu ya kan Kalian gak memerlukan nge-rem Kalau misalnya kalian gak memerlukan rem gitu ya kan Karena mobilnya ini sangatlah stabil loh Kalian tahu Ini kita gak ada ngepot satupun ya kan Tapi ingat aja Kalian tetap harus berhati-hati Sama orang yang memiliki real wheel drive Karena ya ini Sikit understeer mobilnya Oke mantap jiwa Kalau misalnya kalian gak hati-hati Kalian bakalan kayak sedikit kecelakaan Seperti aku tadi barusan oke Mantap jiwa Coba ini kita berada di arah sini ya kan Sedikit belokannya Dan oh my goodness Belokannya mobil ini Bener-bener sangatlah stabil banget Kayak cornering atau gimana Mobilnya ini the best banget ya kan Jadi ya kalian harus hati-hati Untuk masalah kayak Seperti cornering agak tajam Tapi kalau misalnya kalian tadi Corneringnya gak terlalu tajam Atau gimana Kalian bisa ngegas langsung Oke coba sekali Belokannya di arah sini ya oke Sedikit belokan Ini sedikit Oke mantap jiwa Belokannya Oh lianta Sangat enak pol Karena ya ini yang bikin sedikit problemnya Mobil ini itu adalah handlingnya Oke bukan seperti top speed Atau gak akselerasinya Karena ya top speed Atau gak akselerasinya Mobil ini paling best lah ya Oh sedikit ada Kayak shortcut di arah sana Karena mau mantap jiwa banget ya Aku berusaha tau itu shortcutnya Oke sedikit belokan lagi Ini gak tajam belokannya Lianta ini belokannya Kita harus sedikit Lost gas di arah sini Dan tewiko Ngegas lagi Dan mantap jiwa Kita bisa Nyosol Yang jual satu Di arah sini ya kan Aku juga gak tau Apakah bisa dijual satu atau enggak Tapi kayaknya gagal ya Karena kita tadi Apa lawannya NPC-NPC Yang agak lolat di arah sini Lianta Banyak banget NPC-nya And ya tewiko Kita juara dua Tapi gak masalah Kalian bisa lihat Seberapa bagusnya mobil ini Oke kalau misalnya kalian gak Gaprak Oke mantap jiwa Jadi ya gitu aja guys Untuk masa hari ini Menurut kalian gimana Buat Subarunya ini ya kan Menurutku ini adalah Salah satu mobil All-Wheel Drive Yang perlu kalian coba Game Car Exit Karena ini adalah Salah satu mobil Yang memiliki Harga yang cukup murah lah ya Kan ya I will see you guys Di videoku yang selanjutnya ya kan Dan Goodbye